Halo dan selamat datang kembali, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Arsenal vs Brentford yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-1. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan super big match antara Liverpool vs Manchester City yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita pahami, teman-teman, bahwa persaingan untuk menjadi juara di English Premier League musim ini jauh lebih seru. Karena ada tiga tim yang terlibat. Ada Liverpool, ada Manchester City, dan juga ada Arsenal. Memang untuk sementara ini, Arsenal berada di posisi puncak ya, dan selisih poin mereka dengan Liverpool adalah satu poin, dan dengan City adalah dua poin, tapi masih belum tentu juga mereka akan menjadi juara. Apalagi kalau kita nonton pertandingan semalam, aduh setengah mati Arsenal menang lawan Brentford. Apalagi ada kesalahan yang konyol dari Ramsdale ya kan, ngapain juga dia begitu lama menahan bola. Nah kesalahan-kesalahan seperti inilah yang bisa menggagalkan Arsenal. Bukan saja untuk menjadi juara, tapi untuk bisa tetap berada di zona empat besar. Maka itulah, artinya jarang pilih Ramsdale kan. Bahkan ketika saya siaran kan di SCTV, saya sudah jelaskan, nggak gampang juga menang lawan Brentford. Dan di konten sebelumnya juga saya jelaskan, ini sulit lawan Brentford. Ya walaupun Arsenal sudah menang sebelumnya kan tujuh pertandingan terakhir kan sebelum lawan Brentford, tapi nggak akan gampang. Brentford ini mainnya defense-nya luar biasa, main compact football-nya luar biasa. Dan betul kan, para pemain Arsenal mau menciptakan peluang yang berbahaya pun setengah mati. Dan sangat disaingkan Martinelli absen, karena Martinelli punya speed yang bisa melakukan penetrasi, terosat agak kelamban ya dalam melakukan penetrasi. Bahkan sekali dia dapat peluang, dia kehilangan keseimbangan badan. Tapi memang secara keseluruhan, memang Arsenal menciptakan banyak peluang yang berbahaya itu di bawah kedua, karena memang mereka meningkatkan intensitas serangan mereka dengan lebih banyak melakukan penetrasi dari lini tengah. Jadi supaya Bukayo Saka nggak selalu menjadi target dari para pemain Brentford dalam melakukan pressing. Jadi memang ada keseimbangan dalam membangun serangan. Itu yang membuat Arsenal akhirnya bisa mencetak gol kemenangan. Walaupun tetap umpannya itu diberikan dari sayap, tapi kali ini dari Ben White lagi ya, yang sebelumnya memberikan umpannya kepada Declan Rice. Cuma saya melihat kehebatan dari para pemain Arsenal adalah bermain di ruang yang sempit itu nggak gampang loh. Sangat sulit loh. Saya melihat hanya Manchester City yang bisa lakukan itu. Artinya memang Arsenal selain Manchester City adalah tim yang memang bermain sepak bola indah ya. Bener-bener indah loh permainan mereka loh. Gila loh. Mereka pokoknya pikirnya untuk menyerang dan mencetak gol. Menyerang untuk mencetak gol. Dan maka itu sekarang dalam delapan pertandingan terakhir, mereka selalu menang dan mencetak total 33 gol dan hanya kemasukan 4 gol. Luar biasa memang. Walaupun memang lawan yang kuat hanya satu Liverpool. Tapi ya oke lah. Paling tidak mereka bisa mengoleksi poin ya. Dan mentalitas para pemain Arsenal musim ini beda karena mereka sekarang posisinya mengejar, bukan mempertahankan posisi. Nah ini yang saya takutin sekarang nih sebagai fan Arsenal. Mereka mempertahankan posisi. Sulit. Ini nggak lama lagi akan turun nih mereka nih. Gajahnya akan jatuh lagi nih. Karena mereka mempertahankan posisi itu jauh lebih sulit ketika dikejar oleh Liverpool. Apalagi sekarang Manchester City. Wah berat lah. Liverpool dan City juga formnya kan lagi on fire. But anyway, coming back to this match. Ya jelas lah Arsenal yang akan menang. Tapi ya, Luan Brentford, tim yang memang juga sedang berjuang agar nggak degredasi, mereka tentu akan bermain rapat. Minimal mendapatkan satu poin. Tapi kan Arsenal hebatnya musim ini ada Declan Rice. Yang saya jelaskan juga adalah pemain terbaik dari Arsenal musim ini kan. Terbukti dia bisa mencetak gol tiba-tiba masuk. Dari second line. Dan what a cross from Ben White. Jadi Ben White ini memang lebih baik ya. Main di fullback sebelah kanan. Bagus dalam defense. Dan juga bisa memberikan asis. Dan kemudian ya itu dia. Walaupun Arsenal nggak banyak menciptakan peluang. Mereka mendominasi jalannya pertandingan. Tapi kesalahan The Ramsdale itu ya. Memberikan giveaway kepada Brentford ya. Sehingga bisa mencetak gol. Wah aneh banget tempat menjaga gawang. Sudah satu sama. Tapi saya tetap yakin Arsenal akan menang. Karena Arsenal have much more better players. Betul kan? Kualitas pemain mereka jauh lebih baik. Dan ya mereka tentu akan coba untuk mengandalkan skill individu dari para pemain mereka. Walaupun banyak sekali itu peluangnya. Yang seharusnya mereka sudah bisa mencetak gol lebih dulu. Tapi membutuhkan waktu cukup lama. Kalau nggak salah menit ke 85 atau 86. Baru Howards bisa mencetak gol. Howards juga menjadi pemain yang produktif di Arsenal. Kalau nggak salah dia telah mencetak 8 gol. Jauh lebih banyak. Bukan jauh lebih banyak. Satu gol lebih banyak daripada dia cetak gol bagi Chelsea di Premier League musim lalu ya. Bagi Chelsea 7 gol dia mencetak gol. Dan Necklen Rice pemain yang jauh lebih produktif ketika dia membela WSM kan. Telah mencetak 6 gol dan memberikan 5 asis. Dan ini gol yang sangat berharga dari Howards. Karena ini yang tetap menjaga peluang bagi Arsenal untuk menjadi juara. Tapi lagi-lagi saya ulangi belum tentu menjadi juara ya. Itu juga yang saya tegaskan di SJTV. Nggak. Nggak bisa nih. Dua tim rival mereka ini yang juga mau menjadi juara ini tim yang kuat. Mentalitas para pemain mereka sudah bagus. So anyway this is a good win. Walaupun susah payah mereka menang. Tapi terlihat lah para pemain Arsenal nggak give up. Mereka punya fighting spirit yang bagus. Dan mereka tidak panik ketika beberapa kali kena counter dari para pemain Brentford. Dan walaupun para pemain Brentford juga tidak bisa menciptakan banyak ulang yang berbahaya. Tapi sekarang pertandingan yang lebih penting lagi adalah super big match Liverpool on City. Banyak yang menanyakan kepada saya siapa yang akan menang. Ya ini sulit untuk prediksi siapa yang akan menang. Karena dua tim ini formnya lagi bagus. Kekurangan Liverpool banyak pemain mereka absen. Kalau nggak salah untuk pertandingan ini akan ada sekitar 9 pemain mereka yang tidak akan bisa bermain. City kita tahu full team. Jadi memang City ini kalau main home dan away konsep permainan mereka sama. Nah bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan City main counter cepat. Defense-nya nggak boleh ada kesalahan. Dan kalau dapat peluang harus bisa mencetak gol. Kalau dalam satu pertandingan hanya ada dua peluang lawan City ya cetaklah itu. Konversikanlah. Itu dua peluang untuk mencetak gol. Kalau nggak jangan harap bisa meraih kemenangan. Karena para pemain City akan selalu mencari jalan untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan dan juga mencetak gol. Belum lagi mereka punya materi pemain yang merata. Banyak pilihan bagi Pep Guardiola. Halan sulit mencetak gol tiba-tiba Foden mainnya gila. Foden sulit mencetak gol tahu-tahun Bernardo Silva mainnya akan gila. Masih ada Kevin De Bruyne. Masih ada Rodri. So they have good quality. Liverpool musim ini bisa terbantu karena para pemain muda bisa perform. Tapi saya nggak yakin non-city nanti akan bisa perform. Ini beda banget pertandingannya nih. Ini lawan raksasa nih. Nggak akan gampang. Tapi kuncinya disalah. Kalau para pemain City nggak bisa kawal salah dengan ketat. Feeling saya Liverpool bisa mencuri kemenangan. Tapi kalau feeling saya pertandingan ini kemungkinan besar berakhir dengan skor imbang. Jadi saya akan memberikan persentase 50-50 untuk pertandingan ini. Walaupun Liverpool bermain di kanan tapi belum tentu juga mereka akan meraih kemenangan. Ini tidak akan mudah bagi Liverpool. Apalagi jika lini tengah mereka tidak bisa menutup ruang bagi para pemain City yang biasa mengalirkan bola dari lini tengah mereka. Belum lagi permainan saya berder Liverpool. Yang juga nanti kadang-kadang ketika para pemain mereka menyerang terlambat turun. Jadi memang Liverpool feeling saya di pertandingan ini akan bermain sedikit defensif. Mengantisipasi serangan-serangan dari City dan kemudian main counter. Sedangkan City feeling saya akan berani bermain terbuka. Karena mereka nothing to lose. Mereka sudah berkali-kali menjadi juara. Dan yang harus dijaga dari Manchester City adalah Kevin De Bruyne. Hati-hati pemain ini. Bukan saja dari segi memberikan umpan tapi tiba-tiba juga bisa melepaskan tenangan jarak jauh. Jadi feeling saya pertandingan ini kemungkinan akan berkerimbang atau salah satu tim menang dengan skor yang tipis. Persentasenya adalah 50-50. Tapi untuk sementara ini tentu saya juga merasa bahagia karena tim kesayangan saya Arsenal untuk sementara berada di posisi puncak. Walaupun lagi-lagi saya tegaskan gak akan lama mereka berada di sana. No hate, no politics, only football. Salam sepet bola. Terima kasih telah menonton!